Intro Shalom Jemaat Saya persilakan duduk, tapi sebelum duduk Katakan kanan kirinya, senang melihat Anda di rumah Tuhan Puji Tuhan Hari ini Oke Saya hitung-hitungan ini Wah, waktu itu berjalannya cepat Sekarang sudah September Sempat berpikir Kelihatannya barusan merayakan tahun baru sama Natalan tahun lalu ya Waktu itu berjalannya cepat Kalau kita gak menata kehidupan kita dengan prioritas yang benar Jangan-jangan Kita akan membuang waktu kita secara percuma Hari ini Kita belajar Bagaimana kita menata kehidupan Apapun musim kehidupan kita Belajar dari seorang Gideon Sesuai dengan tema Gereja Marsyaron Di bulan September Yaitu Diselamatkan untuk menjadi lebih dari pemenang Dan memberikan yang terbaik dalam panggilannya Kalau melihat kalimat itu Klise Rasanya itu semua itu sering terdengar Menjadi lebih dari pemenang Lalu yang kedua Bisa melakukan yang terbaik dalam panggilan Dua kata yang buat saya melompat itu Kalau saya membaca itu Menjadi lebih dari pemenang itu apa Lalu Yang kedua Panggilannya itu apa Atau mungkin saya sendiri ya Yang merasa Apa sih panggilan dalam kehidupan saya Apa sih lebih dari pemenang itu Saya renungkan Ternyata Kehidupan kita itu memang perlombaan Kita harus Bukan hanya Sampai di garis finish Garis finish kita itu dimana Pemenang Tolong saya hari ini akan Nyampaikan sesuatu yang akan mengubah paradigma Anda Jangan sampai Anda terkungkung dengan paradigma itu Dan Anda berpikir bahwa Kemenangan ini tentang Pemakaian itu Tentang Bagaimana Tuhan Memberkati kehidupan saya Bagaimana saya kehidupannya Sampai orang itu bisa mengatakan Wih Kehidupanmu sangat diberkati ya Setiap kamu Investasi apa Kamu bisa Berbuah Menghasilkan ini Menghasilkan itu Bukan pemenang itu Saya justru mendapatnya sesuatu Bahwa Kemenangan lebih dari pemenang itu Adalah Pada saat kita Di garis finish kehidupan kita Dimana garis finishnya Di rumah duka Bukan saat kita Melayat orang Ijinkan saya dengan Rendahan hati jugaan Tetapi ketika kita Dilayat orang Artinya kita itu Meninggal dunia Itulah garis finish kita Garis finish kita Harus lebih dari pemenang Itu gak ngomong tentang materi Itu tidak ngomong tentang Keberhasilan di duniawi Yang menyatakan kita Lebih dari pemenang Itu adalah Tuhan kita sendiri Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kalau kita baca di Petrus Dikatakan Tuhan akan menyambut Engkau Di gerbangnya Kalau versi New living translation Ada sesuatu kalimat Yang membuat saya itu Semua pelayanan saya Semua apa yang saya kerjakan Itu ada buahnya Di new living translation Atau Peterjemahan bahasa lain Bahasa inggrisnya Grand entrance Pintu gerbang yang sangat lebar Hanya untuk satu orang Yang boleh lewat Yaitu orang-orang yang berkenan Di matanya Tuhan Dan itu akan dibukakan Pintunya Well done my son Disambut pribadi Dengan Tuhan Itulah gambar besar Anda di dalam Mengikut Tuhan Hari ini belajar Dari seorang Gideon Lima kotbahnya Itu adalah Tentang kita Menceritakan Satu tokoh Alkitab Hanya satu Yaitu Gideon Yang pertama Yaitu Gideon dibanggil Dari ketidakmampuan Lalu ibadah kedua Menghancurkan berhala Untuk mengikuti panggilan Ternyata ada berhala-berhala Dalam hati kita Yang harus ditunjukkan Di Dirobokan Di depan orang banyak Lalu Mengandalkan Tuhan Dalam keterbatasan Seseorang yang terbatas Sudah terbatas Dipotong Tuhan Dari Dari 32 ribu Yang kelihatannya banyak Padan musuhnya Lebih dari 32 ribu Tapi sama Tuhan Dia ngomong potong Jadi 10 ribu Potong lagi Akhirnya jadi 300 Dan 300 itu Kenapa Tuhan milih 300 Saya paham Itu dibentuk Dari cara Minumnya orang Akan kelihatan Bentuk hatinya Dan ternyata benar Kita nanti Di ibadah keempat Strategi ilahi Untuk kemenangan Kelima Menjaga hati Setelah kemenangan Gideon Akhirnya Dia sempat Melakukan suatu Kesalahan Bagi dia Ternyata itu Mengubah Hatinya bangsa Israel Memang Bahasa Israel Hatinya itu Jangan disalahkan ya Sama seperti hati Kita semua Hati saya juga Melihatnya Kadang-kadang saya Baca Bangsa Israel ini kok Masih kelihatan Tuhan Tapi kok Ada tiang awan Tiang api Tapi kok Tetap hatinya Tidak berubah Rok kudus menegur Dengan halus Bukankah kamu sama ya Kamu kadang-kadang Juga melihat Tangan pertolongan Tuhan Tapi begitu Menghadapi tantangan Yang baru Anda akan merasa bahwa Tuhan itu ada Tidak ya Dalam kehidupan kita Padahal kita pernah Dilewati Dari suatu masalah Tapi kita bisa lupa Disitu saya belajar Hati saya juga Hampir sama Kayak bangsa Israel ya Thank you ya Tuhan Saya mau terus belajar Saya gak mau terus Kayak menyalakan Bangsa Israel Karena saya juga Persis Kalau gak hati-hati Saya juga bisa jadi Nah di ibadah kelima itu Bangsa Israel Kembali ke kesalahan yang sama Karena tindakan dari Gideon Kita hari ini Belajar dari Strategi ilahi Untuk kemenangan Lanjutan dari Tuhan Memilih 300 orang ini 300 orang yang dipilih Dengan cara yang Unik Biasanya kalau CEO Atau Sebuah pemimpin Perusahaan Selalu ngambil keputusan Check and proper test ya Oh gimana ini Ini Orang ini karakter Etitude Tipenya gimana Akan dilihat semuanya Tuhan Mengelakukan seleksi Dari 10.000 Menjadi 300 Itu yang di cut off Sama Tuhan Itu 9.700 Tahu dari mana Cara Minum Cara minum itu Menentukan Sikap hati Cara minum yang Tidak boleh ikut berperang Disuruh pulang Sama Tuhan Adalah Langsung Minum Dia Dia berlutut Dia langsung Minum dari air Sedangkan yang Boleh ikut berperang Adalah yang Minumnya seperti ini Ambil dari lana Dia minumnya begini Apa artinya sih Artinya adalah Seseorang yang minumnya Begini Dia itu melihat ke depan Dia itu melihat kiri kanan Seseorang yang Minumnya langsung Dari lantai Dia tidak melihat Sekeliling Dia tidak mawas Orang yang minumnya Gini Dia akan melihat Ada musuh gak di sekitar Dia tetap berjaga-jaga Kenapa yang dibawa 300 Dan Longshore resort Itu Gideon mengalami Kemenangan Dari 300 pasukan ini Tidak ada Satupun yang gugur Dari 300 Karena saya percaya 300 yang minumnya ini Saling menjaga Satu dengan yang lain Karena dia gak fokus Dengan diri sendiri Yang minumnya Langsung dengan itu Adalah orang yang Hanya mementingkan Dahagaku Yang penting selesai Aku gak peduli Kiri kanan Makanya Tuhan Akan pakai Orang-orang Seperti itu Saya ajak Yang di ibadah ini Juga sama Saya sampaikan ini Jangan mementingkan Diri sendiri Memang tahu Posisi waktu itu Dahaga Tapi dia Mengambil tangannya Gini Jujur ya Air segini Ini segernya Apa sih Cuma Cuk-cuk Ngambil lagi Cuk-cuk Ngambil lagi Lebih seger mana Ngambil dari sumbernya Langsung Langsung Hausnya langsung Selesai Kenapa dia ambil Satu-satu Agar matanya Bisa melihat Sekeliling pohon Ini ada musuh gak Ini ada musuh gak Tuhan akan memilih Orang-orang seperti itu Fokusnya adalah Jangan tentang Kalau aku haus Aku dulu Yang harus Dapat kelegaan dulu Tapi lihatlah orang Saya akan cerita Sedikit Saya barusan Beberapa waktu Melayani Seseorang yang CG Seorang pemimpin CG Di diagnosa Sebuah penyakit Yang semua orang Pasti akan berhenti Sekuat apapun Punya muscle Atau otot Sekar apapun Hatinya akan langsung Ciut Kalau dapat Diagnosa Seperti itu Saya dapat Cerita itu Tiba-tiba Hati saya Nalar saya langsung Hilang semua Kok bisa ya Tapi tau gak Apa yang dikatakan Sama beliau Kau Saya akan Melakukan Treatment Medis itu Setelah saya Selesaikan Cegifan Setelah Cegifan Saya barusan Selesaikan Lalu saya tetap Sama istri Ngambil keputusan Gak gak Cegifanmu Serahkan orang lain Harus Lakukan Segera Tindakan medis Tersebut Cegifan Biarkan orang lain Gak apa-apa Gak apa-apa Kau Saya yang handle Jangan Apa poin Ceritanya itu Seseorang yang Kalau dia bisa ngomong Aku ini yang lagi Butuh Aku ini lagi Daga Aku ini Diagnosa Aku ini Yang harus Melayani Eh dilayani Tetapi orang ini Mengambil posisi Melayani Inilah strategi Tuhan Anda jangan pernah Berusaha untuk Mengerti hatinya Tuhan Tetapi Kenallah Hatinya Tuhan Kalau anda mengerti Anda akan Tidak pernah Akan dapat jawaban Karena Tuhan Tidak akan pernah Dengertiin sama kita Gimana kita Mengerti Tuhan Tidak otak kita Hanya sebesar ini Kita bisa Mengenal Seorang individu Yang sudah hidup Berjuta-juta Laun sebelumnya Dan yang menciptakan Alam semesta Yang segini Besarnya Kita mau Kenal bagaimana Kenallah Hatinya Maka akan Engkau akan Menemukan Tuhan Saya berdoa Hari ini Di tempat ini Akan terjadi Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Seseorang yang mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Itu yang akan Mengubahkan Hatinya kita Kita baca yuk Di Hakim-Hakim 7 ayat 16 Sampai 22 Ini ceritanya Setelah 300 orang Terpilih Dan Akan langsung Melanjutkan Dengan Bagaimana Membebaskan Bangsa Israel Dari Midian Kita baca Ayat 16 Sampai 22 Jadi Ayat 16 Sampai 22 Sesudah itu Dibaginya Ketiga ratus orang Itu dalam Tiga pasukan Dan ke tangan mereka Semuanya diberikan Sangka kalah Dan buyung kosong Dengan sulu Di dalam buyung itu Dan berkatalah Ia kepada mereka Perhatikanlah aku Dan lakukan Seperti yang kulakukan Maka Apabila aku Sampai ke ujung Perkemaan itu Haruslah kamu Lakukan Seperti yang kulakukan Apabila aku Dan semua orang Yang bersama dengan aku Meniup sangka kalah Maka haruslah Kamu Juga meniup sangka kalah Sekeliling seluruh perkemaan itu Dan berseru Demi Tuhan Dan demi Gideon Lalu Gideon Dan ke seteratus orang Yang bersama-sama dengan dia Sampai ke ujung perkemaan itu Dan pada waktu permulaan Dan pada waktu permulaan Giliran jaga Tengah malam Tengah malam Tengah malam Dengan memegang opor Yang seorang Diarahkan kepada yang lain Lalu Segenap suku Manasya Lalu mereka mengejar Orang-orang Median itu Gideon menyuruh juga Orang ke seluruh Pegunungan Efraim Dengan pesan Turunlah Menghadapi Orang-orang Median Dan dudukilah Segala batang air Sampai ke Betbara Dan juga sungai Yordan Maka semua orang Efraim Dikerakan Lalu mereka menduduki Segala batang air Sampai ke Betbara Sungai Yordan Mereka berhasil menawan Dua raja Median Yaini Oreb dan Sep Oreb dibunuh Di gunung batu Oreb dan Sep Dibunuh dengan Di dalam tempat Pemerasan air Anggur Sep Mereka mengejar Orang Median itu Lalu mereka Membawa kepala Oreb Dan kepala Sep Kepada Med Gideon Di seberang Sungai Yordan Anda harus tahu Background story-nya 300 orang ini Bukan Tentara 300 orang ini Rakyat Pisan Di dalam bahasa Terjemahnya Pisan Rakyat yang kerjaannya Seharusnya hanya Petani Peternak Tidak punya skill Bertempur Berperang Mereka gak punya Keahlian itu Kalau kita baca Bisa mengejar raja Sampai dikejar Di pegunungan-pegunungan Dimanapun Tadi saya cerita Tentang keterbatasan 300 Kenapa kok bisa Karena Tuhan yang semakin Kuat Aku yang semakin Lemah Itu adalah Sikap hati Sikap hati Itu harus Miliki itu Itulah kerendahan Hati kita Dalam Tuhan Tuhan Biarlah Engkau yang Sepakin besar Dalam kehidupanku Apalagi Beberapa dari kita Kalau sedang Mengalami masalah Jauh lebih gampang Untuk menundukkan diri Tapi kalau orang Sedang Di masa Berkelimpahan Sulit Untuk menundukkan diri Saya buat apa Saya Saya menundukkan diri Buat apa Saya punya segalanya kok Disinilah Bentuk ketaatan kita Jadi Bukan masa Kekurangan Keterbatasan Atau Keberlimpaan Kemenangannya Daud Egan menangannya Gideon Itu karena Engkau Tuhan Yang semakin besar Aku semakin kecil Itulah rahasianya Dan juga Ketaatannya Kok bisa saya ngomong Ketaatan Apa yang Apa yang Gideon itu Ngalami satu Jumlah pasukan Dikurangi Tiga ratus Dia melihat pasukannya Di bawah sana Pasukan musuh Midian Itu dengan jumlah Yang banyak Sambil membawa pedang Gideon itu Cuma punya Tiga ratus Awalnya Gideon masih Oke Tuhan Tuhan Untuk saya Tiga puluh dua ribu Ada confident Mas Tiga ratus Tiga puluh Tiga puluh ribu Anggeplah Kalah lima puluh Persen Berarti masih ada Ada sekitar Lima belas ribu Sekian Atau Tiga puluh ribu Sekian Saya masih punya Orang Saya masih bisa Lamain sistem Geruduk Masih semua Dikatakan di Alkitab Tiga puluh Dua ribu Aja Itu masih kalah Banyak dengan pasukan Yang disediakan oleh Midian Apa relevansinya Buat kita Zaman sekarang Kadang-kadang Kita itu Bingung Tuhan Kondisi ini Tidak memungkinkan Semuanya Kondisi saya ini Sudah di ujung Tanduk Apapun ya Keluarga Kepekerjaan Keuangan Semuanya Saya tadi Sudah ngasih Kuncinya itu Harusnya Ibadahnya Sudah bisa selesai Sikap rendah Hati di mata Tuhan Itulah dasarnya Gideon Itu punya Sikap itu Hari ini Yang saya Pengen sharingkan Tidak punya Sikap ini Anda tidak akan Percaya Anda Tidak akan punya Ketaatan Untuk tahap Selanjutnya Dia Stat Tiga ratus Oke Tuhan Tiga ratus Ini bagi mata Tuhan Cakep berperang Ya iya Langkah selanjutnya Apa Tuhan Tuhan akan Siapkan Panah Tuhan Tiga ratus Nanti punya Seratus Pasukan Pemana Perisai Pedang Tombak Wah ini akan Siap perang Tadi kita baca Apa yang Tuhan Sediakan Peperangannya Yang di tangannya Gideon Gideon Dan tiga ratus Tentaranya Buyung Dan Buyung Dan Obor Dan satunya lagi Sangka Kala Buyung itu Apa sih Kalau kita bisa Melihat Buyung itu Itu kayak Keramik Tengahnya Dilubangi Dalamnya itu Dikasih Obor Ini bawa Buyung Ini bawa Sangka Kala Kalau kita Dari kacamata Dunia Melihatnya Dari Common sense Kita Ini siap Perang Apa enggak Yang dihadapi 32 ribu Lebih Dengan 300 Kalau Bawa Senjata Yang sangat Canggih Bisa Menang Ini yang dibawa Adalah Torch And Remhorn Sangka Kala Dari Tanduk Binatang 300 Tiga ratus Bawa Itu Anda bayangkan Posisinya Gideon Gimana Begitu juga Relevansinya Apa Tuhan Kadang-kadang Saya ini Enggak tahu Tuhan Kehidupan saya ini Ya kayak Gini Kenapa Saya ini kayak Enggak punya Model Iya sih Itu enak Tuhan Punya keluarga Yang baik Semuanya Enak Kayaknya Ada sebuah Keterbatas Yang selalu Kita itu Buat alasan Kepada Tuhan Agar kita itu Enggak dipakai Sama Tuhan Tunggu Tuhan Saya barusan Mau melayani Kalau Saya ini Mencapai Tingkat ekonomi Tertentu Kalau enggak Alasannya Rohani sih Saya enggak Bisa menjadi Berkat Untuk memberkati Orang lain Di ibadah Satu Saya sempat Nyampekan Di sini Tuhan itu Kalau melayani Kita melayani Tuhan Tuhan itu Maunya adalah apa Hidup kita Jangan berpikir bahwa Oh Tuhan itu Mau materi saya ya Oh Tuhan itu Mau waktu saya Bukan Tuhan itu Mau keseluruhan Hidup kita Itu dibawa Ke dalam Persembahan Bagi dia Hari ini Hari ini Bawa hidup kita Kepada Tuhan Tidak ada area Yang Tuhan itu Tidak boleh masuk Ada orang Kadang-kadang Mengatakan Aku mau dibentuk Semuanya Tapi tolong Tuhan Jangan ganggu Jangan ganggu Kerjaan saya Kerjaan saya Saya enggak bisa Berikan kepada Tuhan Saya mau bantu Gereja secara Finansial Saya bantu Boto finansial Berapa Saya berikan Belum tentu Tuhan mau itu Mungkin Tuhan minta Sing-singkan lengan baju Datanglah Bantulah orang Kursi roda Layanilah gereja Kalau kita punya event Yang nata kursi belasan Itu adalah Volunteer Di FKA Yang terakhir Semua pengusaha Itu turun tangan Hujan-hujanan Maafkan Waktu itu diadakan Di suatu tempat Yang cukup bagus Ada pengusaha Yang sampai Dicacimaki Kamu tahu enggak Kamu itu bikin macet Gini-gini Dengan orang Surabaya Kalau orang Surabaya Sudah naik pitam Itu biasanya Kalimat apapun Bisa muncul Yang tidak pernah terfikirkan Tidak pernah terbayangkan Itu bisa muncul Dan itu terucapkan Kadang-kadang Tuhan Bukan mau materi kita Tuhan mau hati Kita dibentuk Diubah Ada juga Ada orang yang Satu sisinya Lain lagi juga Tuhan Engkau boleh Otik semua waktu Waktu saya banyak Tuhan Saya berikan Waktumu Seluruhnya Tapi satu Kalau tentang materi Sorry ya Tuhan Jangan diotik Saya enggak mau Saya punya trauma Terhadap materi ini Saya pernah ditipu Sama orang Saya pernah dimanfaatkan Saya pernah ini Kalau memberikan hatinya Sama Tuhan Seluruhnya Berikan Tuhan Ubah hatiku Maka Kita bisa melihat Tangan Tuhan Dalam kehidupan kita Hari ini Saya ajak Khususnya ibadah keempat ini Ubah hatimu terhadap Tuhan Kalau kita membaca Alkitab Itu bukan karena Kita itu Pengen diberkati Tapi pengen mengenal Tuhan Saya juga perlu sih Ini saya sempat miss ini ya Siapa yang disini masih Enggak perlu angkat tangan Enggak perlu apa Tapi ini di hati ya Siapa yang ada disini Kadang-kadang Saya ini Punya waktu doa Waktu doa saya ini Setengah jam Bukan saya ya Maksudnya saya cerita ini Bapak Ibu mungkin Punya waktu doa itu Saya harus jalan doa ini Setengah jam Hari ini kebetulan Saya doanya kurang 5 menit 25 menit saya doa Lalu keluar rumah Ngalami sesuatu Itu gini Ini gagara tadi Itu saat teduhnya Kurang 5 menit ini Atau baca firmannya Kurang 2 pasal 1 pasal ini Makanya ini terjadi Kalau hari ini Anda punya pemikiran Kayak gitu Buang pikiran itu Jauh-jauh Tuhan kita Bukan Tuhan sekecil itu Anda Kita itu membaca firman Itu untuk kita Kenal Tuhan Bukan Untuk sebagai Kayak Gantinya Tuhan Saya sudah membaca 10 firman 10 ayat 10 pasal Please Sertai saya Semanjang hari ini ya Saya sudah punya Saya sudah doa Dengan Tuhan Setengah jam hari ini Satu jam Atau ada mungkin Yang disini Satu setengah jam Tolong Tuhan Sertai saya Kalau ada pikiran Kayak gitu hari ini Dibuang jauh-jauh Tuhan kita bukan Transaksional seperti itu Saya nyampaikan ini Juga ada risikonya Anda gak doa pun Disertai Tuhan Kenapa kita perlu berdoa Agar tahu Kalau hari ini Saya melewatinya Itu karena Campur tangannya Tuhan Dalam kehidupanku Ada penundukan Dirinya Di dalam hal itu Anda kalau membaca Gideon Cerita hanya Dari Gideon aja Saya bisa melihat Betapa besarnya Hati Tuhan Sudah Di Sudah Diselingkui Saya harus Sorry harus pakai Kata-kata agak kasar Bangsa Israel ini Menyelingkui Tuhan Tapi begitu Bangsa Israel Karena terdesak Dan macam-macam Dia mengatakan Tuhan Bantu aku Tuhan langsung Membantu dan Mengirim Gideon ini Kalau Anda punya Paradigma bahwa Tuhan ini Tuhan yang keras Tuhan ini Tuhan yang jahat Tuhan ini Tuhan yang ini Maka Anda Tidak bisa melihat Tidak bisa mengenal Siapakah Tuhan Semernanya Dalam kehidupan ini Karena Anda tidak akan Pernah muncul Kerinduan Menyelesaikan Alkitab Karena Alkitab itu Kalau Anda Baca dari Kejadian sampai Wahyu Wow Anda bayangkan Itu Alkitab itu Ditulis beribu-ribu Tahun Hanya untuk Menceritakan Satu individu Yaitu Yesus Kristus Dari kejadian Dari kejadian Di ayat yang pertama Kita Kami Ada kalimat Jama Di Daniel Ada sosok keempat Yang ada di dalamnya Tunku Yang dibuat bakar Ada malaikat M besar Yang bergulat Dengan namanya Yaakub Siapakah sosok itu Dan kalau dilihat Penggenapannya Ujungnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang Ditinggikan Kalau kita Enggak pernah Mengenal itu Jangan katakan Kita kenal Tuhan Seseorang yang Kenal Tuhan Itu akan semakin Rindu cari Tuhan Dan lebih Mengenal Tuhan Saya jamin satu Sampai nanti Saya sampai Meninggal pun Saya gak akan Mengenal Tuhan Sampai 100% Karena kenapa Saya barusan Akan mengenal Tuhan Secara 100% Saat saya Bertemu Tatap muka Dengan Tuhan Di sorga Hari ini Dengan strategi Yang ada 300 orang Strategi ilahi Yang tidak lasim Itulah cara Tuhan kita Daud juga Pernah mengalami Ini masa Sebelum Daud Setelah Gideon Daud yang mengalami Seorang yang Besar Tinggi Besar Goliath namanya Hanya dikalakan oleh Batu Kali Yang sebesarnya Segini Tapi bisa Kok bisa Itulah Strategi ilahi Hari ini Bapak Ibu Yang hadir di Ibadah 5 ini Empat Ibadah keempat Jangan Kotakan Tuhan Anda tidak akan Kotakan Tuhan Kalau Anda Kenal Tuhan Anda Gideon Menjalani Strategi ilahi Yang tidak lasim Satu Pembagian pasukan Yang pasukannya itu Hanya nantinya Membawa Obor Kendit Dan Sangka kalah Ini strategi Yang tidak biasa Di dalam perang Orang perang Biasanya Membawanya Adalah senjata Dan ini Yang dibutuhkan Juga Seseorang yang sedang Mengalami masalah Di dalam pekerjaan Atau di dalam hubungan Harus bisa memberikan Intuksi Dalam hatinya Dan juga Orang-orang yang dipimpin Itu dengan Intuksi yang jelas Di ayat 7 Di ayat 7 Di pasal 7 Ayatnya 17 Sampai 18 Kita baca Ayat 7 Pasal 7 Ayat 17 Sampai 18 Dan berkatalah Ia kepada mereka Perhatikanlah aku Dan lakukanlah Seperti yang kulakukan Maka apabila aku Sampai di ujung Perkemaan itu Haruslah kamu Lakukan Seperti yang kulakukan Apabila aku Dan semua orang Yang bersama-sama Dengan aku Meniup Sangka kalah Maka haruslah Kamu meniup Juga meniup Sangka kalah Di sekeliling Seluruh Perkemaan itu Dan berseru Demi Tuhan Dan demi Gideon Intruksi itu harus jelas Kadang-kadang mungkin Ada beberapa Problem yang terjadi Di perusahaan-perusahaan Karena instruksinya Tidak jelas Arahan Tidak jelas Kevakuman Kepemimpinan Pemimpinannya ada Tapi tidak ada suaranya Dan juga Ini yang saya ngomong Selalu di CG Di Connect Group Gereja Marsyaron Connect Group GMS Pemimpin Itu harus yang jalan Lebih dulu Dan mengatakan Follow me As I follow Christ Lakukan apa Yang kulakukan Pemimpin Kalau gak bisa Menjaga kekudusan Jangan ngomong Kekudusan Pemimpin Kalau tidak bisa Menjaga hidupnya Bagaimana Mau sharing Tentang kehidupan Kalau hidupnya Lingbung Kiri kanan Karena itu Pemimpin CG Bersyukur Anda yang Di tempat dahulu Di CG Pemimpin-pemimpin CG Itu nantinya Bisa sharing Kehidupannya Karena Anda Lebih dahulu Sudah berjalan Itulah yang Mengajakkan CG Van Isvan CG Isvan Itu Senang berjalan Di jalannya Tuhan Karena apa yang Kami mau Sampaikan Itu harus Kami bisa Jalankan Kalau enggak Kami hanya Bicara saja Pemimpin CG Di GMS Itu Dibentuknya Seperti itu Jangan menyuruh Orang untuk Melakukan sesuatu Kalau kita sendiri Tidak pernah Memberikan contoh Dan melakukan Hal tersebut Anda ngomong Harus keluar dari Perawa Anda Harus berani Anda juga harus berani Keluar dari Comfort zone Anda Keluar dari Perawa Anda Barusan Anda Bisa menyampaikan Tapi ini Bukan berhubungan Dengan kekudusan Kekudusan kita Tidak perlu Coba-coba Apa-apa Kekudusan kita Harus jaga Kekudusan Maka kita punya Urapan bisa mengatakan Don't be sin Jangan berdosa Hanya orang Yang punya Kekudusan Yang bisa mengatakan Jangan berdosa Keluar dari Hal-hal yang Tidak baik itu Keluar dari Kubangan dosamu Bertobatlah Itulah CG Makanya CG Iswan Buat pemimpin Semakin tinggi Jabatan dalam Pengembalaan Impactnya harus Semakin lebih kuat Kembali lagi Kita Bagaimana Bangsa Israel Ini Bisa Mengalami Kemenangan Yang hanya Karena Kendi Obor Itu bisa menang Melalui Kepatuan Dan ketaatan Pelaksanaan Strateginya Jelas 300 itu Satu suara Dan inilah Yang Menariknya Mujisa Tuhan Itu selalu Mulai dengan Hal yang natural Tuhan Tidak akan Melalui dengan Hal yang Supranatural Artinya apa sih Ada beberapa Orang yang Mengatakan Gini Kok aku ini Saya ini Pengen Punya Breakthrough Saya Pengen Punya Problem Keuangan Saya itu Selesai Oke Kerja Enggak Aku lagi Ini Saya lagi Nyari kerjaan Yang Enggak ada Pressurnya Karena capek Kolek Kerjaan Di Pressure Capek Itu Mau dapat Breakthrough Dari mana Di Alkitab Dikatakan Jangan Bekerja Jangan Makan Kalau tidak Bekerja Paulus Mengatakan Itu Tuhan Tuhan Akan Selalu Menggunakan Cara Natural Untuk Mengerjakan Sesuatu Yang Supranatural Gideon Dimana Bisa Menang Ini Cara Supranatural Kendinya Dipecakan Obornya Diambil Sambil Tiup Sangka Kalah 300 Orang Melakukan Itu Dengan Jumlah 100 100 100 Mengepung Perkemahan Musuh Yang jumlahnya 32 2.000 Naturalnya Dimana Kok Naturalnya Dimana Frankie Tadi Dikatakan Apa Teriaklah Demi Tuhan Demi Gideon Pedang Demi Tuhan Demi Gideon Pedang Kata kuncinya Pedang Bangsa Israel Tidak punya Pedang Bangsa Israel Tidak Memegang Pedang Pedangnya Dari Mana Tuhan Yang Membuat Orang-orang Di dalam Perkeman Itu Saling Miskomunikasi Caranya Gimana Saya Gak Kebayang Saya Sampai Sekarang Berdiri Gimana Caranya Miskomunikasi Sampai Dia Bisa Menusuk Temannya Sendiri Gimana Cara Itu Supranaturalnya Tuhan Saya Gak Tahu Naturalnya Musuhnya Kala Kena Apa Pedangnya Orang Sendiri Bapak Ibu Kalau Engkau Datang Hari Ini Mungkin Dengan Pergumulan Pekerjaan Mungkin Sedang Berat Atau Apapun Harga Yang Ada Di Tangan Anda Kandil Dan Sangka Kala Sangka Kala Itu Buat Saya Adalah Kalau Saya Artikan Saya Exposisikan Ke Hal Yang Spiritual Sangka Kala Itu Adalah Pujian Kandil Yang Dalamnya Obor Itulah Firman Tuhan Banyak Orang Dunia Kami Kata Kamu Kebanyakan Doa Ya Apa Caranya Bisa Ingat Apa Yang Ada Di Tangan Anda Kalau Memang Anda Harus Bekerja Perbaiki Sistem Perbaiki Manajemen Kalau Memang Perlu Dilakukan Minta Hikmat Dari Tuhan Untuk Itu Ubah Yang Bisa Anda Ubah Serahkan Hasilnya Kepada Tuhan Miliki Sangka Kala Dan Kandil Obor Tersebut Maka Anda Akan Melihat Pekerjaan Supranatural Tuhan Pedang Dengan Pedangnya Musuh Yang Seharusnya Pedang Itu Akan Diarakan Kepada Anda Itu Bisa Kena Kemusuh Yang Harusnya Yang Menyerang Anda 300 Diceritakan Tidak Ada Yang Tewas Gimana Caranya Dan Ini Tidak Diceritakan Di Yang Pasal Yang Di Ibadah Keempat Ini Tuhan Selalu Ngasih Tanda Tuhan Membuat Konfirmasi Di hatinya Gideon 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 Takut Gideon Seorang Penakut Gideon Sempat Takut Dan Dia Sempat Turun Ketempat Perkemahannya Musuh Itu Di Ayat Sebelumnya Dia Sempat Turun Dan Dia Mendengarkan Eh Ini Tentaranya Musuh Ya Guys Aku Kemarin Malam Itu Dapat Mimpi Gideon Itu Ngalakkan Kita Semua Dan Gideon Mendengarkan Itu Makanya Dia Kembali Bersemangat Aku Percaya Tuhan Itu Menyertai Aku Tuhan Itu Selalu Ngasih Tanda-tanda Dalam Kehidupan Kita Tapi Ada Tapinya Jagalah Dengan Kebenaran Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Makanya Harus Megangnya Obor Kalau Obor Ini Tidak Dipegang Tidak Punya Kebenaran Tidak Mengenal Isi Hati Tuhan Dan Suara Tuhan Yang Didengarkan Siapa Setiap Problem Itu Ada Kada Luarsanya Persis Kayak lagunya GMS Live Lagu Dari Timur Semua Problem Pasti Ada Kada Luarsanya Jangan Fokus Dengan Problemnya Anda Keluar Dari Problem Ini Selamat Datang Ada Problem Selanjutnya Itu Saya Kasih Realitanya Anda Keluar Dari Problem Ini Problem Selanjutnya Sudah Mengantri Di Depan Anda Yang Saya Bagikan Hari Ini Adalah Sikap Hati Anda Menghadapi Setiap Problem Yang Anda Hadapi Percayalah Kalau Seseorang Saya Ambil Contoh Lagi Tidak Pernah Membangun Hubungan Tidak Punya Relasi Terus Dari Mana Bisa Mendapatkan Hal Hal Yang Supranatural Dalam Kehidupan Kita Tugas Kita Hanya Menjaga Hubungan Dengan Sesama Menjaga Ini Biarlah Tuhan Jangan Takut Dengan Manusia Yang Disampatkan Dengan Alkitab Tapi Bangunlah Hubungan Kalau Mereka Berdosa Jauhi Jangan Ikut Dengan Mereka Loh Katanya Suruh Bangun Hubungan Mereka Lagi Lagi Vaping Lagi Apa Ya Saya Ikut Vaping Supaya Hubungannya Lebih Kentel Hubungannya Rasanya Kayak Kita Di Perahu Yang Sama Jangan Ikut Mereka Sedang Berdosa Anda Juga Ikut Berdosa Hanya Karena Sungkan Dengan Hubungan Tetapi Bangunlah Hubungan Dengan Sehat Kadang Kadang Hal Supranatural Itu Turunnya Juga Melalui Hubungan Jangan Harap Hal Supranatural Itu Seperti Tiba-tiba Di meja makan Momoro Jatuh Dari Langit Sejumlah Uang Tiba-tiba Dapat Sesuatu Yang Anda Paling Gampang Ngambil Contoh Hal Yang Supranatural Dengan Cara Natural Itu Lebih Aranya Biasanya Ekonomi Orang Tidak Pernah Kerja Jangan Harap Orang Tidak Pernah Bangun Relasi Tidak Pernah Bangun Apapun Anda Jangan Pernah Menyalahkan Tuhan Kenapa Hidupku Kayak Gini Sedangkan Kita Dikasih Kerjaan Komplin Dikasih Kerjaan Komplin Tidak Ada Ucapan Syukur Tidak Ada Tiupan Sangka Kala Thank you Ya Tuhan Untuk Kerjaan Ini Bagaimana Bisa Diberkati Kalau Gitu Yang Kedua Kalau Ini Saya Percaya Supranatural Dengan Cara Supranatural Melalui Mujisat Dihubungan Saya Pernah Mendapatkan Kesaksian Bahwa Tuhan Menjumpai Sisi Yang Sana Jadi Ada Dua Sisi Yang Bermusuhan Yang Sisi Sini Mau Mendekati Tapi Takut Ini Persis Kayak Kesaksian Gideon Tadi Yang Sini Takut Gimana Aku Sudah Disambut Baik Sini Aku Kalau Datang Kesini Aku Malu Tuhan Beracara Dengan Yang Sisi Sini Tuhan Menemui Orang Ini Akhirnya Pada Saat Orang Ini Punya Keberanian Datengi Orang Ini Juga Nyambut Dan Dia Mengatakan Tahu Enggak Tuhan Bicara Hal Yang Sama Dengan Aku Hari Ini Kalau Yang Memiliki Problem Dalam Hubungan Doakan Anda Jangan Pernah Berpikir Bahwa Ini Tidak Akan Bisa Terselesaikan Tuhan Punya Starteginya Doakan Hal Tersebut Percayalah Tuhan Juga Bisa Beracara Di Sisi Sana Orang Yang Sekeras Apapun Kalau Sudah Ketemu Tuhan Secara Pribadi Ada Transformasi Kehidupan Berdoalah Untuk Itu Untuk Berdoalah Untuk Transformasinya Untuk Orang Itu Akan Mengalami Perubahan Tanpa Iman Tanpa Ketaatan Hal Itu Tidak Bisa Terjadi Kalau Kita Hanya Melihat Common 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 Sain Aja Mana Bisa Orang Kayak Gitu Berubah Saya Banyak Dapet Cerita Kesaksian Seseorang Yang Keras Itu Bisa Berubah Tapi Sayangnya Kadang-kadang Berubahnya Pada Saat Di Meja Rumah Sakit Sorry Kok Di Meja Ya Di Ranjang Rumah Sakit Ada Perubahan Jadi Hari Ini Kalau Engkau Punya Some Issue Punya Masalah Dalam Hal Beberapa Itu Jangan Jangan Anda Yang Mengeraskan Hati Ayo Dilembutkan Ya Kalau Tuhan Hari Ini Ngomong Ampuni Orang Itu Ampuni Jangan Simpan Di Hati Aku Ini Gak Bisa Ngampuni Susah Gideon Juga Susah Perang Dengan Bawa Sangka Kalah Dan Ini Gak Akan Lihat Kemenangan Semestinya Dia Hanya Jalannya Dengan Ketaatan Dari Ceritanya Gideon Apa Yang Kita Bawa Pulang Hari Ini Tiga Aplikasi Gideon Menghadapi Tantangan Satu Menghadapi Tantangan Dengan Strategi Ilahi Menghadapi Tantangan Yang Pertama Dengan Strategi Ilahi Yakobus Ayat Satu Sampai Lima Tetapi Apabila Diantara Kamu Ada Yang Kekurangan Hikmat Hendaklah Yang Memintanya Kepada Allah Yang Memberikan Kepada Semua Orang Dengan Murah Hati Dan Tidak Membangkit Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadanya Yang Kedua Melangkah Dengan Iman Ibrani Ibrani Ayat 1 Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Dan Bukti Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Kita Mungkin Tidak Selalu Melihat Hasil Dari Strategi Tuhan Segera Tetapi Kita Dipanggil Untuk Melangkah Dengan Iman Percaya Dengan Tuhan Bahwa Tuhan Sedang Bekerja Dengan Cara Caranya Yang Tidak Terlihat Yang Ketiga Miliki Hati Dan Visi Yang Benar Di Mata Tuhan Saya Undang PAW Tim PAW Bisa Maju Kedepan Kadang-kadang Kita Boto Untuk Melihat Strategi Ilahi Tuhan Dalam Kehidupan Kita Ada Kebingungan Mungkin Aku Bingung Maunya Tuhan Apa Dikatakan Di Yakubus Satu Tadi Yakubus Satu Ayat Lima Mintalah Kepada Tuhan Orang Yang Kekurangan Hikmat Itu Butuh Kerendahan Hati Tuhan Kadang Aku Sudah Mau Menyerah Tuhan Aku Serahkan Tuhan Tuhan Ini Bagaimana Saya Menghadapi Problem Ini Permasalahan Ini Gimana Mari Ini Momen Pribadi Engkau Dengan Tuhan Kalau Hari Ini Ada Yang Dikoreksi Ayo Tentang Pengampunan Starteginya Jangan Jangan Harus Mengampuni Lalu Tuhan Akan Membukakan Terobosan Demi Terobosan Yang Lain Jangan Jangan Selama Ini Sumbernya Adalah Hati Kita Yang Salah Atau Visi Kita Yang Salah Sesuatu Saya Mau Terakhir Dengan Ini Singkat Aja Visi Seribu Gereja Satu Juta Murid Visi GMS Itu Yang Mengubah Hati Saya Tuhan Yang Mengubah Melalui Visi GMS Seribu Gereja Satu Juta Murid Seseorang Yang Minumnya Menjilat Seperti Anjing Diubah Menjadi Seseorang Yang Sampai Hari Ini Saya Masih Meminumnya Pakai Ini Tangan Kenapa Saya Bisa Mengatakan Gitu Apa Relevannya Frank Buat Dunia Marketplace Visi Seribu Gereja Satu Juta Murid Visi Di Gereja Gak Ada Hubungannya Dengan Pekerjaan Gak Ada Hubungannya Dengan Rumah Tangga Saya Sejak Saya Memegang Visi Seribu Gereja Satu Juta Murid Segala Saya Lihat Itu Adalah Manusia Gimana Saya Komunikasi Itu Saya Komunikasi Dengan Manusia Apakah Itu Bawahan Waktu Itu Di Marketplace Saya Apapun Saya Melihatnya Manusia Yang Suatu Hari Ada Orang Yang Menginjili Tentang Kristus Di Kehidupannya Biarlah Bukan Saya Batu Sandungannya Itu Yang Mengubah Cara Pandang Visi Seribu Gereja Satu Juta Murid Itu Adalah Visi Yang Melihat Hubungan Itu Lebih Penting Daripada Materi Saya Diubahkan Dari Orang Yang Egois Menjadi Seseorang Yang Mulai Bisa Melihat Kebutuhan Orang Lain Itu Lebih Penting Mari Saya Ajak Bapak Ibu Bawa Hatinya Bapak Ibu Miliki Visi Yang Benar Yaitu Suatu Hari Anda Harus Nginjili Orang Suatu Hari Gimana Caranya Maha Memaafkan Orang Kalau Kita Nginjili Orang Itu Gimana Caranya Kalau Kita Itu Tidak Punya Integritas Di Depannya Orang Tersebut Kita Ngomong Tentang Tuhan Tidak Ada Bobot Tepati Apa yang Engkau Katakan Janji Itu Ditepati Itu Yang Akan Menjaga Kinerja Kita Itu Jauh Lebih Baik Nantinya Saya Bapak Bapak Ibu Bangkit Bertiri Sen ужас Maky Tepati Tepati